Seorang petani di Jember, Jawa Timur ketiban rezeki, pasalnya ia menemukan burung cendet langka, berbulu putih dan bermata merah. Burung itu ditawar 30 juta rupiah oleh pembeli. Inilah burung cendet berbulu putih saat pertama kali ditemukan oleh Usman Zaini, warga desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Ia menemukan burung itu saat membersihkan rumput di kebun jeruk miliknya sebulan yang lalu. Ada dua ekor anakan burung cendet yang ditemukan. Satu ekor berbulu putih dan seekor lainnya berbulu coklat. Cendet merupakan burung berkicau yang biasa hidup di kebun dan sawah. Selain berbulu putih dan bermata merah, burung cendet miliknya lebih jinak dibandingkan dengan burung cendet pada umumnya yang berwarna coklat dan galak. Penemuan burung ini didengar oleh para pecinta burung berkicau dan ditawar 30 juta rupiah. Saya waktu itu kebetulan nge sawah, ada intuan burung ini bunyi, lalu saya tengok kok ada sarang burungnya itu, ada anaan burung ini. Ada berapa? Ada dua, dua lalu saya ambil kok. Yang satu itu aneh, yang satu itu putih, yang satu mungkin warna itu, warna aslinya burung pendet. Di mata pecinta burung berkicau, burung yang ditemukan Usman, jenis cendet albino. Burung ini harganya mahal karena memiliki suara kicau yang khas dan berbeda. Kebanyakan kan yang terjadi itu di burung cendet sendiri kan kita nggak bisa memilih kan induan yang kayak bagaimana. Itu kan terjadi secara alami. Jadi kan ini ar-ar ini artinya itu murni dari alam, jenis albino yang ini. Tapi memang jarang, jarang sekali, jarang sekali. Usman Zaini belum berniat menjualnya. Ia masih ingin merawatnya hingga tumbuh besar dan harganya berlipat. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.